Aku percaya akan roh kudus, gereja akan kebingungan kudus, dan sesuatu yang marah kudus, perlambungan nasa, kebangkitan rada, dari rumah tega kami. Dua jam lebih dari kota Manado, terdapat sebuah desa yang bernama Desa Poigar I. Desa ini terletak di kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Setiap orang yang akan melalui desa ini, akan terpanah dan terpukau oleh bangunan gereja yang megah. Ya, itulah bangunan gereja katolik Stasi Santo Francisco Saferius Poigar Minahasa Selatan. Gereja ini diketahui dibangun oleh salah satu keluarga donatur, dengan kurang lebih biaya yang dikeluarkan mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Gereja ini menjadi rumah bagi sekitar 150 jiwa umat katolik di Desa Poigar I dan Desa Poigar II, yang terletak di ujung perbatasan antara Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolang Mondo, di mana stasi mereka masuk dalam wilayah pelayanan dari Paroki Kebangkitan Kristus Amurang. Salve, sahabat katolik ukrain, saat ini saya sudah berada di gereja katolik Paroki Santo Francisco Saferius, yang terletak di Desa Poigar Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan. Tentunya gereja ini bukanlah gereja paroki, tapi gereja stasi, dan sahabat katolik ukrain bisa lihat, begitu luar biasa gereja ini, walaupun terletak di desa yang kecil, tapi bangunan gereja katoliknya begitu keren, seperti katedral mini ya, kalau kita lihat dari sini, di sebelah-sebelahnya juga ada kuba, dari sini ada patung, dan begitu modern dan keren. Jadi saat ini saya sudah berada di atas gereja, sebelah sana, sahabat katolik ukrain, bisa lihat ada buah Maria, di sini umat katolik yang ada di stasi ini, biasanya ada nomor 2 di situ, maksudnya di saat bulan Maria dan juga bulan Rosario ya, begitu keren ya. Sebelah sini kita bisa lihat, ini bangunan dalam dari gerejanya, sedang tutup dalam bangunan gerejanya, di sebelah sini. Begitu keren ya gerejanya, untuk ukuran desa kecil ini termasuk keren loh gerejanya, sahabat katolik ukrain. Tuh, di sebelah sini ada salib, kita lihat, nah, kita akan menuruni tangga, di sini ada tangga, yang harus dinaiki oleh umat, keren ya. Ini gerejanya, bangunan dalam dari gereja, keren ya. tulisan Imaculata Bunda Maria, yang dikandung tanpa noda. Wah, keren ya, tamannya. Astri, Untuk ukuran stasi dan desa kecil, bangunan gereja ini termasuk sangat megah. Kuba gereja menjadi ciri khasnya, dan Santo Francisco Saferius menjadi pelindungnya. Hampir 10% dari penduduk desa Poigar satu ini merupakan umat katolik. Sahabat katolik ukrain, indah dan megah ya gerejanya, sampai di sini dulu, semoga umat katolik di stasi Santo Francisco Saferius Poigar, Minahasa Selatan, semakin bertumbuh dalam iman harapan dan kasih. Katolik ukrain, Salve! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.